di tempat guru tapi di tempat murid Imam Fatul Bari Sohibu Fatul Bari yaitu Syekh Ibn Hajar al-Sekulani itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir, Nabi Khidir dari awal sudah ngentikan innaka ini ala ilmin atau innaka dulu ya gak apa-apa dibalik-balik gak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat film makna innaka ala ilmin kira-kira terjemahan bebasnya kamu punya ilmu yang diajari Allah, saya gak tahu saya punya ilmu yang diajari Allah, kamu gak tahu, maka innaka lantas tatiya kamu gak mungkin bisa menyabari saya bisa memaklumi saya tapi kata Nabi Musa ngotor, gak saya terus harus belajar sama anda, oke silahkan belajar tapi jangan tanya pertanyaannya itu jangan tanya kamu gak boleh tanya kalau kamu ingin jadi murid yang baik nanti jangan tanya, itu dosa ya dengarkan saja nah tapi Nabi Musa tetap tanya ketika ada gejanggalan secara syariah Nabi Musa tetap tanya dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa musipun mibabih hasanatil abrar sayyatul ngkorok tapi di kitab feka itu dipuji sundul langit protesnya Nabi Musa jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaataan pada guru kita feka enggak ini bukti adal lu dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah dia enggak sabar beliau enggak sabar kalau melihat kemongkaran jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa suratu hirotihi villah suratu hirotihi villah ada yang baca hirot ada yang baca hirot ini karena ngadepi santrifatullah saya terpaksa baca dua kali karena dalam kiro asam ayo mesti gitu kalau enggak doikin ya enggak doikin karena yang satu cara berpikir master itu aslul mustakot maka enggak perlu kena harokat munah sabah jadi tidak perlu karena master jadi enggak perlu kompromi dengan harokatul munah sabah tapi orang Arab tetap bilang dikulma isha apa tetap bilang dikulma isha tapi kiro ah kita bala taku fi doikin bukan pakai apa dikin makanya kemungkinannya dua saya baca dua kali ben geto alimnya karena saya ini menghormati sampaian masak ngudang wongerhalim kan disini sini wong nomor dua anak kue raisa tak warai kalau kalau bacanya itu dua jadi aneh kan saya ngajar saya baca mesti dua kali wayah sibu zeidun kata wayah sabu zeidun kata karena dalam kiroah sabah ada yang baca ya sibu kiroah kita baca ya sabu tapi guru-guru kita kalau ngajar feke itu bacanya ya sabu tapi kalau baca Quran ya sabu ya kan Quran kita kan ayah sabu Allah ya kudiro alihi ahad bukan dibaca ayah sabu saya teruskan jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim Imam Fatul Bari ketika nganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa ini bukti kirohnya Nabi Musa yang luar biasa beliau paling tersinggung kalau untuk hikat huru matuh orang sudah ditolong kok gak maturnupun malah merusak perahunya jadi itu secara syariat itu mongkat kalau mongkat ya harus diprotes artinya itu sifatumatgin protesnya Nabi Musa itu sifatumatgin bukan sifatum itu Ibnu Hajar Alaskolani gurunya Zezia Karya ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak medhmum karena protes sama guru pertanyaan saya ke anak-anak Fatulah kamu milih siapa milih partenya Ibnu Hajar Alaskolani apa milih partenya orang tasawuf selama ini roh potongannya sambian milih sing tasawuf karena sambian dengan ilmu pas-pasan ini gak suka kalau ada murid tanya betul ngaku maul tapi karena tadi logika syariatnya Katimunul Hajar Alaskolani Musa itu kalimuwah termasuk ulul asmi sementara Khidir hanya seorang nabi apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan roh jadi jangan kira terus disitu merupakan mangkobah satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir ngalahkan Musa itu enggak tapi ini juga mangkobah bagi Musa betapa enggak sabarnya beliau ketika untuhikat kurumah tua dan itu minah hajar Alaskolani dalam dintai itu jadi beliau itu sangat ringan sekali artinya gini kita bahas Zakaria Alansori enggak bisa tanpa bakas gurunya itu minah hajar Alaskolani nanti saya bakas muridnya yang mau ini bakas muridnya itu kamu harus siap-siap karena giei-giei di Peloso itu alim alamah masalahnya nanti pasti di muridnya Zakaria Alansori aman karena punya murid Ibnul Hajar Al-Hitami Ibnul Hajar Al-Hitami aman karena punya murid Zainuddin Al-Mali Bari yang arang mulai jenengan ini jadi masalah bukan pada gurunya tapi pada siapa muridnya terus Ibnul Hajar Al-Ala Al-Sekolani itu orang yang luar biasa saya pengagum beliau karena saya kalau membaca Bukhari pakai pertolongan sarah beliau itu beliau kalau protes sukanya memang protes beliau itu nakkot nakkot itu ahli kritik ahli protes beliau termasuk sering kritik Imam Nawawi kritik orang-orang sebelumnya tapi ya dalam konteks kebaikan Imam Nawawi itu punya sarah namanya Sarku Muslim Lin Nawawi terus beliau punya kitab min hajud tolibi yang di disadur oleh saya Zakaria Jariman Haju Tulab yang satu pakai min hajud tolibi yang satu pakai min hajud tulab pakai jama' apa taksir kitab min hajud tolibi sendiri dari kitab Muharrar terpaut sekitar tiga orang sampai ke Imam Rafi dari Imam Nawawi Imam Rafi ngarang itu dari Al-Wasid Al-Basid dan Al-Wajid sekarang Imam Muzali dan itu saya punya kitab indukannya Imam Muzali saya juga punya sekarang saya punya Imam siapa Harome terus sampai Mukhtasarul Muzali saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzali baru ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes waduh mau nyalahkan Gus Kausar mubah nggak berani tapi saya tadi matur sama Gus Kevin ini kok jadi pengajian umum nggak tahu sebenarnya saya ingin anak wahab saja terus tak marahin terus pulang tapi ini di depan orang banyak kalau marahin kan nggak baik ya sudah saya tak rilek-rilek saja tak ceritakan bukti keseriusan VK itu dikarang misalnya begini ini contoh ketika dengan tanda kutip sering bilang kenapa ada gugatan takbir karena takbir itu apapun hebatnya karena dikarang seorang manusia itu ada falta ada falta ada keterselipan meskipun satu kedipan mata yang beliau salah misalnya begini definisi sholat kita kan sering dengar sholat itu apa umumnya orang kan akwalun wa'af alun muftadah hatun bintakbir muftadah matun bintasul pertanyaannya definisi itu tidak jamek mana karena guna ka sholatun lakau la fiha wala fi'ila yaitu sholatuman ajrus sholat tabi kolbi kalau sholat itu adalah harus ada akwal yaitu kayak baca fatihah dan syahadat di tasahud sani harus detail sama nggak boleh nyontokan kayak tasahud di takhiyat ulah itu kan hukumnya sun sun kalau kamu bak bakul bakul harus tahu kayak tasahud di takhiyat saniyah karena yang tasahud awal sun ada akwal kayak fatihah tasahud di takhiyat di saniyah terus ada af'al tapi pertanyaannya maka perlu ditambah walau hukman walau hukman meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum karena kalau hanya itu tidak jamek manek kalau dalam bahasa mantek atau tidak mutorit mun akis tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf supaya sumbo utang murah salah mu' salahnya ngatur kiyah itu agak salah itu agak salah betul saya itu juga agak gimana besok itu saya diminta Gus Reza ngisi sama Gus Reza Gus Reza itu cucunya Mbak Karim Mbak Mun dulu ngaji Mbak Karim jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sakkar pdw karena karena saya ini memang kalah tua terus padahal saya kalau mau angkuh kalau saya boleh sombong itu buyut saya ketujuh itu namanya Mbak Soleh bin Asnawi Sepuh itu gurunya Mbak Soleh Darat dan Mbak Soleh Darat gurunya Mbak Asim tapi angkuh kan karam jadi ya sudah lah pakai tawaduk sebenarnya kalau saya boleh angkuh kalau sampai mana lebih bisa angkuh lagi ketemu di Nabi Adam kutu Nabi kutu Nabi saya ulang lagi kalau kamu mengkaji Wahab secara serius itu kajilah seperti saya ini bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah dengan pengandian masalah misalnya begini kalau ada hewan ketabrak truk jago tentu kita diskusi ayam jago karena kalau yang kecil kan gak eman kelpek-kelpek mah mati cara pikirannya sampehan ini yang anak-anak Fatul Wahab itu boleh disembleh apa enggak tanpa disembleh pun pasti satu menit lagi mati atau setengah menit lagi mati karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian memang syaratnya harus kejat-kejat tapi kan dia sudah tidak punya khayatun mustafir kalau kamu itu disembleh halal apa haram enggak sampe jawab saja enggak usah sungkan ini ada khayatun makmur halal apa haram cara pikirannya sejak karyalan sorry bajuri itu haram karena dia tidak punya khayat oke haram karena yang dikatakan penyembelian adanya menghilangkan nyawa karena penyembelian sementara ini tanpa disembleh sudah mati tapi pertanyaannya gini tapi nanti kalau disisir dari bab tabdir masa kewan jago larang mubadri maka menurut mazhab imam malik sepokoknya keceluk di nyawa anggar keceluk di nyawa disembleh halal karena jeningin nyembleh hewan yang masih hidup senajan atau sekejat kamu milih mazhab maliki apa sahih ini ayam jago bukan ayam kecil karena kalau yang kecil kan ikhlas itu kan seperti kepiding banyak kiai ngaramkan kepiding yang keberatan banyak karena kepiding besar tapi ketika yuyu diharamkan enggak apa-apa kecil saja padahal illatul hukmi sama kira-kira kepiding sama yuyu tahu sama yuyu itu kehidupannya sama enggak gaya hidupnya sama enggak sama tapi ketika kepiding itu ada perdebatan yang setuju halal banyak karena eman rasanya tapi ketika yuyu dikatakan haram ada enggak yang protes enggak ada ikhlas semua ini ahli feke apa ahli nafsu itu akhirnya enggak mutu kan coba kehidupannya kepiding sama yuyu itu sama apa enggak sama kenapa kepiding muhtalafale kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini karam kenapa sama saya itu pernah betul ngalamin saya mau pas jalan-jalan sama putri saya ada ayam jago ditabrak terk sudah kejit-kejit tanya orangnya Gus ini halal enggak saya bilang untuk kamu halal lama-lama orangnya penasaran kok untuk kamu untuk hukum kok ada untuk kamu hanya tanya gak Gus sama sini aku pikir kau tak haram ada yang siap kalau iman aku bener misalnya itu orang jeningan aku kayak orang pegawian tapi makan pide kejit-kejit tak kira-kira-kira-kira